Halo balik lagi di channel Lucky Droney pada video kali ini saya enggak update dulu ya progress tol tapi saya mau berbagi sedikit informasi terkait perencanaan pembangunan tol JOR3 ya kalau di video sebelumnya sudah pernah sempat bahas ya terkait pembangunan tol JOR3 yang akan terkoneksi dengan enam ruas tol dalam kota videonya ada di atas ya nanti saya kasih linknya disitu saya menjelaskan pembangunan rencana pembangunan tol JOR3 dari sisi sebelah barat ya waktu itu di situs BPJT sudah ada tol yang akan direlang yang terkait dengan JOR3 yaitu dua ruas tol yaitu Rajek Teluk Naga Kamal sama satu lagi saya lupa tol Semanan Balaraja ya nah disitu saya coba menggambarkan ya bagaimana arahnya nanti seperti apa dan satu lagi yang sedang lagi konstruksi sekarang yang progressnya enggak terlalu signifikan ya yaitu tol Sepang Balaraja nah disitu saya hanya dapat informasi hanya dari sebatas itu aja ya di di bagian baratnya dan ternyata di tahun ini ya temen-temen eh biar BPJT menambah lagi tol yang akan direlang yang terkait JOR3 ini yaitu tol Bogor Serpong Pia Parung dan yang kedua itu dari sisi yang selatan ya temen-temen yang kedua dari sisi yang sebelah timur tol Sentul Selatan Karawang Barat nah disini sudah semakin hampir lengkap nih lingkar JOR3 nya nah ini kita langsung aja ya lihat di situs BPJT tol-tol apa aja yang dilelang di tahun ini ya nah disini ada beberapa ruas tol ya temen-temen cuma saya enggak bahas semuanya saya hanya bahas beberapa aja yang terkait tol JOR3 yaitu Bogor Serpong Pia Parung terus Sentul Selatan Karawang Karawang ya dan ada beberapa yang saya bahas sedikit yaitu Jakarta Otereng Rit Revetid ini ruasnya ini adalah dari Ulu Jami sampai Cikunir terus ada Cikunir sampai Karawaci juga ruas tol ini ini kalau nggak salah dua ruas tol ini ya Cikunir Karawaci sama JOR3 sifatnya revetid ya saya kurang tahu deh yang Cikunir Karawaci nanti bentuknya seperti apa kalau saya baca-baca sih katanya revetid juga tapi disini ini enggak ditulis elevated ya Oke kita langsung aja kebalik lagi ke situs BPJT yang metnya ya teman-teman untuk kita tahu dari mana sih titik awal atau Bogor Serpong Pia Parung sama tol Sentul Selatan Karawang tuh titik awal dan titik akhirnya tuh kira-kira dimana ini perkiraan saya aja Oke kita udah masuk lagi ke mapnya ya teman-teman kita mulai dari tol Bogor Serpong Pia Parung ya teman-teman kalau dilihat dari informasi yang disini saya baca itu Bob wilayah Bogor nya itu dimulai dari wilayah Salabenda ya nah disini kalau teman-teman tahu kan ada tol desari ya yang sampai sekarang sampai dengan seksi dua sudah selesai sampai dengan sawangan tapi seksi tiganya sedang konstruksi ya Nah yang seksi keempatnya itu adalah dari bojong gede sampai dengan Salabenda ya kalau bisa digambarkan itu dari sini teman-teman Nah disini kan bojong gede teman-temannya ada di bojong gede ke Salabenda nah kira-kira di sini ya karena daerah Salabenda ini sekitaran segini nih di sekitaran di sini ya teman-teman Nah di sini juga kita udah tahu di sini ada Bogor Otoring Road ya dari Sentul Selatan bergerak sampai di sini ya Nah yang ke arah Salabenda itu masih belum itu masuk ke seksi 3B kalau nggak salah Nah tolbor ini juga sifatnya elevated yaitu di atas jalan arteri ya sampai dengan keluar tol kalau nggak salah sampai dengan keluar tol kedung helu ya kalau nggak salah ya teman-teman kalau kalau saya salah tolong koreksi di bawah kedung helu warung jambu Cibinong kalau salah nah selepas keluar tol itu elevated selanjutnya sebelumnya enggak Nah setelah keluar dari tol itu elevated itu akan terus langsung sampai ke Salabenda nah ini akan terintegrasi nah yang Bogor itu dari Salabenda teman-teman Bogor Serpong tiap Arung itu dari Salabenda mulainya nah mungkin bisa ditarik kalau ditarik garis mungkin ini perkiraan aja ya bisa naik ke sini terus lebarung sampai ketemu di Interchange Serpong sini ya Nah saya nggak tahu nih perkiraannya dimana tepatnya ini hanya perkiraan saya aja karena seharusnya ketemu dengan tol Serpong Bala Raja ya teman-teman Nah di sini ada akan ada koneksi jadi tol Jor 3 yang Serpong Bala Raja piap Arung ini akan terkoneksi dengan tol Bogor Autoring Road dan tol Desari pastinya nah kemudian yang kedua itu ada tol Sentul ya Sentul ya Sentul Selatan Karawang Barat nah itu juga akan mungkin munculnya akan seperti ini teman-teman nah kalau kita lihat di sini eh Sentul Selatan kan ada di sini teman-teman nih ya di sini ya mulainya Bor itu dari Sentul Selatan mungkin kalau bisa ditarik lurus adalah seperti ini teman-teman coba kasih gambarkan dari sini naik terus ke atas ketemu tol apa Cikampek Selatan 2 kemudian ketemu di Karawang Barat yaitu tol Cikampek ya Jakarta Cikampek mungkin seperti itu Nah kalau bisa saya gambarkan secara keseluruhan jadinya mungkin seperti ini teman-teman nah seperti ini ya dari sini kita bisa lihat pembahasan yang kemarin saya lakukan yaitu tol Rajak Teluk Naga digambarkan seperti ini kemudian ada tol Semanan Balaraja ya begini ketemu di Rajak dia turun ke bawah kemudian ada tol yang sedang dibangun sekarang yaitu tol Serpong Balaraja ya teman-teman nah ini waktu itu saya cuma bahas sampai sini aja dan di tol yang di lelang baru-baru ini yaitu tol Bogor Serpong ya atau BSD ya ya Parung ketemu seharusnya di tol Balaraja Serpong terintegrasi juga dengan tol Desari yang nantinya sampai seksi 4 kemudian tol Bogor Otorindut nyambung lagi dari tol Sentul Selatan masuk ke tol Cikampek ya dan lewatin juga tol Jakarta Cikampek Selatan ya dua mungkin akan ketemunya di sini saya nggak tahu Pak tepatnya dimana ini hanya perkiraan saya aja dan akan terkoneksi seperti ini nah di sini saya belum tahu nih teman-teman yang ruas ini saya belum tahu apakah ada atau enggak karena saya belum dapat informasinya sama sekali seharusnya ada ya karena tinggal satu ruas ini aja yang membikin atau untuk membuat satu lengkungan baru di sekitaran Jakarta yaitu tol Jor 3 ya teman-teman mungkin ada teman-teman yang tahu rencana tol ini apa makanya saya tanya di sini akankah ada ruas tol di sini kerawang apa itu bisa tulis di kolom komentar ya teman-teman nah inilah ruas tol yang akan menjadi Jor 3 ya teman-teman karena kalau misalkan Jor 3 ini dibangun koneksinya akan benar-benar lebih baik ya untuk wilayah Tangerang Depok Jakarta Bekasi ya Nah tol Jor 2 yang sedang dibangun sekarang ini pun sedang dinanti-nanti sepertinya ya apalagi terutama untuk yang yang seksi sorry bukan seksi yang ruas Cibitung Cilincing ya selama ini kan di daerah Cikampek Cikarang Karawang itu banyak perindustrian ya teman-teman semuanya trak-trak pengiriman barang terpecah di Cikunir ya teman-teman nah Cikunir itu di sini teman-teman Cikunir itu di sini ini kalau kata teman saya sih macetnya luar biasa dari sini kalau lagi jam-jam kerja ya dengan adanya tol Jor 2 ya area Cibitung Cilincing mereka bisa mengakses Tanjung Priuk jadi lebih cepat jadi tidak menumpuk di Cikunir lagi apalagi nanti ada tol Jor 3 tinggal lagi di Kerawang Barat mereka bisa langsung Bypass lagi seharusnya seharusnya ini ada akan ada sih tapi saya belum tahu luar seolahnya apa nah itu sangat membantu mobilisasi atau aksesibilitas ya dari perusahaan-perusahaan ekspor impor ataupun pengiriman barang itu sangat lebih dipermudah apalagi nanti ditambah dengan enam luar seolah dalam kota lagi ya teman-teman bisa cek video saya sebelumnya itu bisa lebih terkoneksi lagi luar biasa sih kalau bisa tol ini benar-benar jadi ya tadi saya ada bahas sedikit ya ada beberapa luas tol yang saya mau bahas sedikit yaitu tol Jor Elevated ya yang dimulai dari Cikunir ya sampai dengan Cikunir sampai dengan Ulujami ya sekitar sini Ulujami Jakarta Selatan ya ini sepertinya Elevated seperti kayak tol Elevated Cikampek yang kemarin aja baru diresmikan ya terus kedua juga ada tol Cikunir Karawaci ya ini juga katanya ya saya juga kurang tahu katanya Elevated juga nih jadi dari Cikunir menelusuri luas tol Cikampek ya kemudian masuk ke tol dalam kota kemudian dia belok ke Tomang ya persimpangan Simpang Susun Tomang masuk ke dalam tol Jakarta Merak nah kalau Elevated sepanjang ini sih luar biasa sih tapi ya saya nggak tahu ya ini hanya gambaran saya sekali lagi saya gambaran saya dari informasi yang saya dapat kalau misalkan ada kesalahan wawon dikoreksi di kolom komentar ya paling ini aja yang bisa saya sampaikan terkait pembangunan rencana pembangunan tol JOR3 yang akan terkoneksi dengan tol Desari tol Bogor Otoring Route tol Jakarta Cikampek Selatan 2 dan tol Jakarta Cikampek semua akan terkoneksi tol JOR2 juga terkoneksi nah ini akan memudahkan dan memiliki membuat kita jadi banyak pilihan untuk berpergian mobilisasi kita oke paling itu aja yang bisa saya sampaikan kiranya bisa berguna bagi teman-teman kalau informasi dari saya ini berguna bisa di-share kalau misalkan ada yang kesalahan kalau ada yang kurang tepat mau dikoreksi oke ini aja yang bisa sampaikan mohon dukungannya untuk channel saya bisa di-subscribe ya di-like ataupun di-comment terima kasih nantikan video saya di video berikutnya